Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kartago adalah kerajaan yang pusatnya di Tunisia saat ini Dan saat itu punya pengaruh besar atas bagian selatan Sepanyol dan kota-kota merdeka di pulau Sicilia Usai perang kunik pertama, Kartago membenah diri setelah masalah internal yang telah membuat mereka kehilangan Sardinia dan Korsika ke tangan Romawi Melihat Romawi makin kuat, berkat sekutu-sekutu baru di Itali, Jenderal Hannibal Barca dari Kartago hendak menghancurkan persekutuan itu Ia membagi dua kekuatan, satu sisi mengurusi perselisihan dengan Romawi di Italia dan yang lainnya mengadakan ekspedisi ke jantung Italia Ambisi Kartago untuk membalaskan kekalahan sebelumnya ketika berhadapan dengan orang-orang Romawi muncul dalam diri Hannibal Barca Putra tertua Hamiltar Barca Sejak kecil Hannibal dan ketiga saudaranya telah diajarkan oleh ayahnya untuk membenci segala hal yang berhubungan dengan orang-orang Romawi Hannibal Barca dan saudara-saudaranya mulai merencanakan penyerangan kepada Romawi di tempat yang tidak mereka duga, yaitu Sepanyol Pada tahun 220 sebelum masehi, Hannibal mendirikan sebuah provinsi Kartago di Sepanyol Mereka memulai rencananya dengan mengepung kota Sangutum yang merupakan sekutu Romawi pada tahun 219 sebelum masehi Romawi murai geram dengan tindakan Hannibal dan memperingatkannya agar tidak melanjutkan aksinya menduduki kota Sangutum Jika peringatan itu diabaikan maka Romawi akan memulai peperangan dengan Kartago Pasukan Romawi sangat yakin dapat mengalahkan pasukan Hannibal seperti dalam perang kunik pertama Tetapi mereka sangat terkejut ketika mengetahui pasukannya dikalahkan oleh Kartago dalam sejumlah pertempuran Tahun 218 sebelum masehi, pasukan Romawi dikalahkan di Sungai Ticinus dan di Sungai Trevia Serta di Danau Trasimere pada tahun 217 masehi Hannibal memimpin kurang lebih 50 ribu tentara dari Sepanyol menuju ke gaul melintasi Sungai Rode Dan memasuki pegunungan Alpen, pasukan Kartago membawa cukup banyak gajah sebagai kendaraan perang Namun hampir semuanya mati saat melintasi pegunungan Alpen tersebut Sementara Hannibal punya masalah sendiri dengan ekspedisi panjangnya Pasukannya mengambil banyak pasukan makanan di pedesaan sekitar sehingga yang tertinggal cuma cukup untuk 10 hari Sedikitnya jarahan yang dilakukan bahkan membuat pasukan bayaran dilanda ketidakpuasan dan nyaris meninggalkan ekspedisi Akibatnya ketika posisi kedua pihak cukup dekat, mereka mengalami bentrokan pada kelompok yang melakukan pengintaian dan pencari makanan Momen ini membuat Romawi mendapatkan kemenangan awal dengan tewasnya 1700 prajurit Kartago tewas dan hanya 100 prajurit pada Romawi Setelah itu, Paulus menghentikan pengajaran orang-orang Kartago lainnya karena mencurigai ada jebakan Kehebatan Hannibal memimpin pasukannya terlihat dalam perang Kanai pada 216 sebelum masehi Di suatu lembah dekat Kanai, pasukan Kartago diinstruksikan untuk mendaki sebuah lembah agar terlihat mundur tergesa-gesa Sebenarnya pasukan ini perlahan-lahan bersembunyi di kedua sisi lembah dengan membagi kedua kelompok antara infanteri dan kavaleri Posisi Hannibal di Kanai membuatnya memiliki sejumlah keuntungan Yang pertama tentaranya ditempatkan di sebuah pebukitan sehingga memberikan mereka keuntungan berada di tempat yang lebih tinggi Selain itu, keuntungan Hannibal adalah tanah sekitar yang sangat terbatas sehingga sangat penting untuk mempersulit mobilisasi prajurit Romawi yang jumlahnya lebih banyak Selain itu, kelemahan Romawi terletak pada kepercayaan diri kolektif untuk berperang Akibatnya mereka sering membuat keputusan gegabah dan menyerang tanpa izin atasan Berlaku seperti ini membuat Romawi sempat kehilangan puluhan ribu pasukan ketika bertempur melawan Hannibal sebelum-sebelumnya Dan tidak pernah ada perubahan termasuk saat di Kanai Hannibal menggunakan formasi gerakan mencepit atau pengepungan ganda Formasi tempur ini adalah unsur dasar dari taktik militer yang telah digunakan hampir di seluruh peperangan Kedua sayap dari musuh diserang secara serentak melalui gerakan mencepit Setelah pihak musuh telah bergerak maju ke barisan tengah dari pasukan Pada saat yang bersamaan, lapisan kedua dari penjepit menyerang melalui sisi yang lebih jauh Untuk mencegah musuh memperkuat diri atau mengirimkan bala bantuan Akibatnya pengegah Romawi kolahan untuk bertempur mati-matian Pasukan Afrika Kartago menyerang dan infantri Romawi Tak lama banyak tentara Romawi yang kabur dan berantakan Kemudian diikuti oleh pasukan Kartago memburu mereka Perburuan ini mengakibatkan tewasnya konsul Baudus yang masih berusaha bertempur Meski hampir membunuh seluruh prajurit Romawi di Kanai Ternyata Hannibal tidak cukup kuat untuk menaklukkan Roma Di sisi lain, Jenderal Pubilius Cipio berhasil menaklukkan Spanyol Dan menyerang Afrika untuk mengalahkan Hannibal di pertempuran Jama Lalu pada 146 sebelum masehi, Kartago takluk oleh Romawi dan tak akan pernah bangkit kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!